Mungkin banyak yang menjadi pertanyaan, kenapa beberapa negara pecahan Uni Soviet banyak memiliki nama akhir yang sama yaitu Stan. Seperti Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Menurut bahasa Persia dan Urdu, kata Stan memiliki arti yaitu tempat seseorang berdiri. Sementara itu dalam bahasa Indo-Eropa, akar kata Stan berarti berdiri dan pemukiman, bahkan akar kata ini masih muncul dalam bahasa Rusia. Selain itu nama awal dari negara-negara ini merupakan nama identitas suku asli yang mendiami tanah negara tersebut. Misalnya Kazakhstan, yang berarti tanah orang Kazah, Kyrgyzstan, yang berarti tanah orang Kyrgyz, dan Turkmenistan, yang berarti tanah orang Turk. Akan tetapi negara-negara bekas Uni Soviet ini secara historis sebagian besar berasal dari etnis Turk dan menggunakan bahasa yang juga berasal dari keluarga Turk. Jadi bisa disimpulkan, negara-negara ini memiliki nenek moyang yang sama yaitu dari bangsa Turk. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas khusus tentang negara tanahnya orang Uzbek, yaitu negara Uzbekistan. Uzbekistan atau Republik Uzbekistan, merupakan salah satu dari beberapa banyak negara pecahan Uni Soviet. Terletak di Asia Tengah antara Asia dan Eropa, negara ini juga dijuluki sebagai negara lintas benua. Pada masa keemasannya, Uzbekistan merupakan salah satu rute terpenting yang dilewati jalur sutera. Banyak pedagang Arab dan Persia yang akan menuju Cina melewati wilayah tersebut. Tidak heran jika negara ini memiliki banyak peninggalan warisan budaya, terutama budaya Islam dari para pedagang tersebut. Beberapa kota yang kaya akan peninggalan keindahan di masa lampau, bisa terlihat dari kota Samarkan, Buhara, Kiva, Termes dan Kokan. Kota Samarkan dan Buhara adalah dua kota tertua di dunia, dengan sejarah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kota-kota ini merupakan pusat perdagangan, kebudayaan, dan pembelajaran penting selama era jalur sutera. Kota Buhara yang dikenal dengan jalur sutera besar, adalah salah satu kota terpenting dalam peradaban Islam. Kota ini dijuluki sebagai gudang ilmu pengetahuan, bahkan secara khusus penyair legendaris Jalaluddin Ar-Rumi, menyanjung Buhara lewat syair-syairnya. Buhara mempunyai peninggalan oasis, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang besar di jalur sutera besar. Di kota ini, kamu sangat mudah menemukan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa lalu. Selain itu, seorang ahli hadis yang terkenal yaitu Imam Buhari, juga terlahir di kota penting ini. Beliau lahir di Buhara pada 21 Juli tahun 810 Masehi, dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Buhari. Buku-buku fikih dan hadis karyanya diakui memiliki derajat yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Tidak heran, Imam Buhari dijuluki sebagai Amirul Muqminin Fil Hadits atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Selain Buhara ada kota tua Samarkan, yang juga tidak kalah penting. Banyak bangunan dengan arsitektur indah yang bisa dilihat di kota ini, yang sudah ada sejak masa Timurids. Menurut sejarahnya, pekerja bangunan dan ahli dekorasi arsitektur didatangkan dari luar untuk membangun kota ini atas permintaan Emir Timur. Bersama dengan para ahli lokal, mereka membuat bangunan megah yang menggambarkan pengalaman dan tradisi dari berbagai macam budaya dan agama. Pada tahun 2002, piramida kuno ditemukan oleh arkeolog Rusia dan Uzbekistan di wilayah Samarkan dan Kashkadaria. Para arkeolog berpendapat, piramida tersebut diakini sudah berusia 2.700 tahun. Selanjutnya ada kota Hifa, yang merupakan salah satu dari sedikit kota di dunia yang bangunan bersejarahnya masih terawat sampai sekarang. Saat ini, Uzbekistan memiliki sistem pemerintahan Republik Presidensil, di mana otoritas tertingginya dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Perdana Menteri yang langsung ditunjuk oleh Presiden. Uzbekistan memiliki luas wilayah sebesar 447.400 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta jiwa. Lebih dari 85 persen penduduk Uzbekistan merupakan penganut agama Islam yang mayoritas sunni. Namun dalam perkembangannya, budaya Islam di negara ini tidak seperti di masa keemasannya dulu. Hal tersebut mungkin karena dipengaruhi ketika negara komunis Uni Soviet berkuasa di negara ini. Di mana saat itu, Uni Soviet banyak membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk ibadah sholat kala itu. Karena cukup lama dikuasi komunis, akhirnya membuat sebagian besar masyarakat Muslim Uzbekistan terbiasa tidak melakukan kegiatan keagamaan karena dilarang oleh para penguasa kala itu. Yang pada akhirnya nilai-nilai keislaman mulai pudar di negara ini bahkan hingga sekarang. Namun bukan berarti semua umat Muslim Uzbekistan seperti itu, karena sebagian besar masih banyak ditemukan yang mempraktekan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keseharian mereka. Negara ini dikenal banyak sebagai negara yang melahirkan wanita-wanita cantik. Bahkan negara ini disebut-sebut sebagai negara penghasil wanita tercantik di dunia. Meskipun begitu, wanita sangat dihormati di negara ini, sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku di sana. Untuk itu, saat kamu bertemu wanita yang bukan muhrimu, kamu hanya diperbolehkan menyambut mereka dengan cara meletakkan tangan ke dada sambil membungkuk. Karena yang boleh berjabat tangan di negara ini hanyalah kaum laki-laki saja. Untuk mendapatkan jodoh wanita Uzbekistan sepertinya susah-susah gampang. Karena tradisi perjodohan di negara ini masih tergolong cukup eksis dilakukan hingga sekarang. Untuk itu, kamu bisa mendapatkan wanita Uzbekistan dengan mudah, yakni dengan mendekati orang tuanya terlebih dahulu. Namun yang perlu kamu ketahui, saat bertamu ke rumah siapapun di Uzbekistan, duduklah yang jauh dari pintu masuk rumahnya. Karena tamu yang paling dihormati adalah tamu yang duduknya paling jauh dari pintu, dan ini adalah adat istiadat yang sudah berlangsung sejak lama. Selain itu, orang Uzbekistan juga terkenal akan sopan santunya terhadap orang yang lebih tua. Selain terkenal akan wanita cantiknya, negara ini juga terkenal sebagai negara yang melahirkan banyak ilmuwan. Beberapa yang terkenal di antaranya adalah bapak kedokteran yang dikenal dengan Ibn Sina dan Al-Hawarizmi, yaitu seorang matematikawan, astronom dan ahli geografi, serta Al-Biruni, yaitu seorang sejarawan, kronolog dan ahli bahasa. Al-Biruni dikenal sebagai antropolog pertama di dunia dan bapak geodesi karena kontribusinya terhadap geografi. Bahkan salah satu kawah di bulan, diberi nama dengan nama beliau. Dalam keseharian masyarakatnya, warga Uzbekistan berbicara dalam bahasa Uzbek, Rusia dan bahasa Tajik. Ibu kota Uzbekistan adalah kota Tashken, yang memiliki arti perkampungan batu. Kota ini sudah berusia lebih dari 2000 tahun, dan juga menjadi pusat transportasi internasional, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Tajikistan adalah kota yang sangat tenang, nyaman dan damai. Jalanan utama di kota Tajikistan pada umumnya lebar, namun teramat jarang dipenuhi kendaraan apalagi sampai terjadi kemacetan. Kota Tajikistan merupakan sedikit dari kota di dunia, di mana kamu bisa menyaksikan malam dengan terang bintang di langit karena rendahnya polusi udara di kota tersebut. Selain itu, sekitar 30 persen wilayah kota ini dipenuhi oleh taman dan alun-alun yang cukup nyaman untuk bersantai. Ada lebih banyak air mancur di Tajikistan daripada di kota lain di Asia. Tajikistan memiliki sejumlah besar monumen warisan sejarah dan budaya, termasuk sejumlah makam toko penting, kuil dan madrasah. Simbol arsitektur Tajikistan adalah menara tinggi dengan lonceng besar, yang didirikan pada tahun 1947. Metro Tajikistan atau disebut Toskent Metropoliteni, adalah sistem transportasi kereta bawah tanah di ibu kota Uzbekistan. Stasiun Metro Tajikistan disebut-sebut sebagai stasiun kereta terindah di dunia. Stasiun ini dipenuhi arsitektur dan dekorasi dengan tema-tema besar tentang sejarah Uzbekistan dan Uni Soviet yang seperti dihidupkan kembali. Ada tiga stasiun yang terkenal, dan masing-masing stasiun itu memiliki desain dan tema yang unik. Stasiun-stasiun itu merefleksikan tema-tema yang berbeda, beberapa di antaranya memiliki langit-langit kubah dan ubin lukis yang mengingatkan pada Masjid Silk Road Uzbekistan. Sementara yang lainnya dihiasi lampu-lampu gantung dan marmer untuk memberikan kesan tampilan ballroom ala Eropa. Menurut sejarahnya, selama masa kekuasaan Uni Soviet, jika populasi suatu kota mencapai lebih dari 1 juta penduduk, maka kota itu akan memenuhi syarat untuk memiliki kereta bawah tanah. Dan pada tahun 1977, ibu kota Uzbekistan, Tajken, menjadi kota Uni Soviet ke-7 yang memiliki pembangunan kereta bawah tanah kala itu. Uzbekistan bersama dengan Kazakhstan dan Turkmenistan, pernah memiliki danau terbesar keempat di dunia yang dikenal dengan Laut Aral. Namun sejak tahun 1960-an, danau tersebut perlahan menyusut dan berubah menjadi gurun. Danau raksasa itu hancur oleh program perekonomian Uni Soviet sejak tahun 1940-an, di mana saat itu Uni Soviet melakukan penggalian besar-besaran untuk mengalihkan air laut ke dua sungai yang menopang Laut Aral untuk keperluan industri kapas dan irigasi pertanian. Eksploitasi yang berlebihan, akibatnya mengurangi volume air laut Aral saat itu. Hasilnya sejak tahun 1960-an, permukaan Laut Aral menyusut drastis hingga 3 meter setiap tahun karena siklus airnya terganggu. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai kejahatan lingkungan terbesar yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet. Namun kabar baiknya, beberapa tahun belakangan setelah dibangunnya bendungan besar di negara Kazakhstan, air kembali menggenangi Laut Aral tersebut meski belum sepenuhnya pulih. Pasalnya sistem irigasi yang dibangun oleh Uni Soviet masih berfungsi, ditambah rencana Uzbekistan melakukan eksploitasi minyak bumi di bekas danau tersebut. Ada banyak tahayul yang berhubungan dengan roti di negara ini. Salah satunya jangan membalikan roti atau meletakkannya di tanah, karena dipercaya akan membawa nasib buruk. Selain itu, menurut tradisi kuno Uzbekistan, apabila seseorang akan melakukan perjalanan jauh, maka dia harus menggigit sepotong kecil roti Uzbek sebelum berangkat. Sisa roti tersebut kemudian dikubur atau disembunyikan hingga dia kembali pulang. Tradisi ini dipercaya untuk keselamatan seseorang saat pergi dan pulang. Uzbekistan belumlah negara maju, tetapi negara berkembang yang bisa dibilang cukup maju. Dalam segi pendapatan utama negaranya, Uzbekistan masih mengandalkan dari sektor pertambangan seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, uranium dan lainnya. Produksi gas alam Uzbekistan masuk dalam 10 negara produsen terbesar di dunia. Dan cadangan uranium serta tembaga Uzbekistan juga termasuk dalam 10 negara terbesar di dunia. Selain itu, produksi tambang emas yang dimiliki Uzbekistan, juga termasuk di peringkat nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika, dan baru diikuti oleh Indonesia di peringkat 3. Tidak tanggung-tanggung, bahkan produksi emas di negara ini bisa mencapai 2,99 juta ons pada tahun 2021, menurut Global Market Intelligence. Sedangkan di tahun yang sama, Indonesia hanya mencapai 1,37 juta ons. Di sektor perkebunan, negara ini merupakan salah satu negara penghasil kapas terbesar di dunia. Diketahui PDB per kapita Uzbekistan mencapai 2,255 dolar Amerika, atau 80,39 miliar dolar Amerika untuk seluruh negara. Oleh karena itu, Uzbekistan saat ini berada di peringkat 72 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan di peringkat 77 daftar negara terkaya di dunia tahun 2022. Meskipun begitu, dalam indeks persepsi korupsi, negara ini masih berada di bawah rata-rata standar global.